Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan Hai Pamili Yang sedang mengumpulkan momen Untuk dikenang sepanjang masa Kali ini Saya Akan mencoba Unboxing Ini alat yang diperlukan Oleh laki-laki Nah Saya Kemarin itu beli secara online Dan Alhamdulillah Sudah sampai nih Dan saya janji sama penjualnya Boleh gak saya nanti unboxing Boleh Saya sekarang mencoba untuk unboxing Biasanya saya gak pernah unboxing Jadi saya biasanya Ya upload video Hiking lah Upload yang sudah-sudah lah ya Tapi kali ini saya kenapa Mencoba untuk unboxing Karena Saya seawalnya itu Perlu alat ini itu Cari-cari informasi Dan akhirnya Saya sedikit tahu lah Tentang bahannya Terus seperti apa lah yang harus bagus Kalau misalnya untuk Pekerjaan sehari-hari Harus seperti apa Nah Akhirnya jatuh lah Saya Sama yang ada Di Tasik Malaya Terkenalnya Produksi Galonggong Pasti tahu lah Kalau udah bilang galonggong Pasti mendok Atau golok Yes Nah kali ini Saya akan mencoba Untuk unboxing Sebuah golok Produksi Dari Galonggong Manonjaya Kabupaten Tasik Malaya Dan cukup terkenal Memang Pengrajin-pengrajin Dari Galonggong Tasik Malaya Itu Manonjaya Terkenal Lumayan terkenal Tidak kalah Terkenalnya Dengan Peralatan Atau golok Dari Yang ada Di Nusantara Jadi Mudah-mudahan lah Kedepannya Akan lebih Maju Kenapa Saya Beralasan Untuk unboxing Ini Ya Saya Merasa Terbantu Sebelumnya Dengan Literatur Literatur Yang ada Di Youtube Atau Pengalaman-pengalaman Dari Media Lain Seperti IG Facebook Banyak Yang Menyajikan Artikel Tentang Golok Sebelumnya Saya Diwarisi oleh Orang tua Saya Sebuah Golok Yang Cukup Mungil Dan Itu Dulu Tanduknya Dari Tanduk Bule Sapi Bule Bukan Bunding Bukan Kerbau Tapi Sapi Bule Dan Saat Ini Golok Tersebut Sudah Nggak Bisa Dipakai Karena Sudah Jelek Seperti Ini Dulu Saya Diwaris Sama Orang tua Saya Karena Kalau Laki-laki Terus Sudah Pasti Akan Memerlukan Golok Nih Golok Seperti Ini Keceh Juga Udah Kekaratan Dan Ini Juga Kayak Gini Lumayan Jadi Untuk Sehari-hari Sayang Udah Kayak Gini Kelihatan Kelihatan Gak Udah Kayak Gini Cukup Bagus Dulu Tanduk Tanduk Bule Ini Produksi Pangleseran Ini Tahun 98 Kalau Masalah 98 Saya Dikasih Dan Cukup Multikuna Ini Kalau Nebas-nebas Ranting Di Taman Cukup Tapi Saya Karena Males Susah Ngurus Dan Saya Gak Pernah Ngasah Ini Oke Tidak Berlama-lama Lagi Saya Akan Mencoba Untuk Boxing Terima kasih Buat Juragan Dwi Angki Atas Kirimannya Alhamdulillah Sudah Sampai Nanti Teman-teman Kalau Misalnya Mau Pesen Boleh Nanti IG Ada Alamatnya Beliau Punya IG Dan Amanah Betul Dan Saya pun Merasa Sudah Tenar Lama Padahal Cuma Baru kemarin Whatsapp Tapi Karena Satu penggemar Katanya Beliau Penggemar Liverpool Kebetulan Saya juga Penggemar Liverpool Dan Dia Alamatnya Dia bilang Liverpool FC Bandung Indonesia Keren Di NWA Ternyata Satu Hobi Klubnya Satu Hobi Luar Biasa Non Juragan Dwi Angki Mudah Usahanya Sukses Tambah Maju Tambah Dikenal Bukan Hanya Lingkup Indonesia Tapi Luar Negeri Keren Saya Akan Buka Ya Selain Goloknya Ada Pisau Woh Juragan Dikasih Buat Rokok Keren Sayangnya Saya Belum pernah Kerokok Jadi Nanti Saya Kasih Sama Orang Tua Saya Atau Sama Temen Saya Yang Membutuhkan Nuhun Pisang Juragan Luar Biasa Ini Keren Pisaunya Pisau Dapur Luar Biasa Ini Ibu Saya Setau Saya Dari Saya Kecil Sudah Mempergunakan Ini Dan Ini Tidak Diasah Pun Masih Tajam Serusan Ini Aduh Luar biasa Buat Ibu Negara Nanti Keren 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 Oh Golok Ini Warnanya Warna Merah Matanya Ini Pool Tanduk Pool Tanduk Luar biasa Ada Gores Tapi Ini Cahaynya Bukan Mulus Ini Tidak Ada Tambah 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 Di Atas Pun Sama Ini Macan Kepalanya Kepala Macan Lihat Matanya Mata Merah Uh Mulus Luar biasa Ini Saya Suka Ini Nih Suka Ini Boleh Dilihat Uh Keren Alhamdulillah Sudah Diverima Dengan Selamat Saya Coba Buka Luar biasa Ngeri Juga Lihat Lihat Wow Ini Bilahnya Itu Terbuat Dari Per Willis Generasi Kedua Baja 5160 Nah Informasinya Memang Betul Kalau Per Baja Willis Per Willis Itu Gak Pernah Tebal Ini Sekitar 4 Millimeter Betul Ini Golok Tebas Jadi Bukan Golok Potong Cek Orang Sunama Bukan Golok Untuk Mencit Bukan Tapi Untuk Tebas Sehari Hari Enak Enak Bener Luar biasa Keren Alhamdulillah Ini Saya bilang Saya perlu Golok Yang Gak Jarang Saya Asah Jadi Gak usah Saya Asah Tiap Minggu Atau Tiap Bulan Saya bilang Saya Gak Mau Karena Saya Malas Untuk Mengasah Tapi Belum Bilang Ada Bahan Bajak Perwilis Gak usah Di Asah Finishingnya Ya Allah Bisa ngaca Saya Ngeri 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 Saya Lihat Biasanya Golok Yang saya Punya Itu Kan Banyak Tarat Ini Bisa Pakai Ngaca Luar biasa Keren Ini Alhamdulillah Si Perah Ini Mulus Juga Lumayan Jadi Gak Ada Apa Namanya Selain Tambah Tambah Ini Ini Katanya Dari Tanduk Kerbau Jadi Bedanya Kalau Tanduk kerbau Dengan Tanduk Sapi Itu Kalau Kerbau Itu Lebih Padat Jadi Lumayan Bagus Keren Keluar biasa Keren Ini Ciri khas Golok Galeng Ini Tenggo Tinggo Tenggo 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 Seperti Gini Keliatan Ini golok Untuk Tebas Jadi Untuk Sehari-hari Genggam 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 Nya Pun Juga Enak Saya Nanti Coba Ke Kertas Apakah Sudah Siap Pakai Sudah Tajam Atau Belum Ini Panjangnya Sekitar 30 cm 30 cm Ini Lebar Di Sini Sekitar 4 mm Kesini Tambah Tipis Dan Ini Mungkin Lebar Disini Sekitar 3 cm 3 cm Mudah Ini Awet Barukah Karena Saya Kalau Misalnya Bebas Bebas Ranting Alaman Suka-suka Kesulitan Cobain Perbandingannya Saya Biasanya Pake Ini Jauh Banget Ya Allah Tuh Ini Diukir Dengan Gambar Macan Lihat Tuh Ukirannya Diukir Dengan Gambar Macan Ini Simpainya Lumayan Rapih Juga Untuk Talinya Ada Disini Cep langsung Nama Disoren Nah Ini Ada Wow Benar Nah Saya Akan Coba Ini Ketajamannya Seperti Apa Saya Coba Ke Kertas Bagus Bagus Tajam Ternyata Tajam Oh Alah Jadi Ini Golok Langsung Udah Bisa Siap pakai ini tajam banget tajam-tajam enak dipakainya enggak harus asah karena saya cukup malas untuk ngasah sebenarnya jadi pakai tebas apa namanya enggak gampang patah enggak bisa sambil bercerbi ini mirip-mirip golong patimura ya tapi enggak terlalu besar Alhamdulillah nih saya punya golong galonggong buatan asli buatan tasik malaya Manudaya tasik malaya keren 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 hati-hati bisa mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jadi kalau misalnya ada yang mencari golong laki-laki mah harus lah harus punya golong karena ya kalau misalnya berbersih di halaman ada tangke yang harus tebang maksudnya harus pakai raga gergaci enggak enggak enak cepet rapihnya juga Oke terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video yang lain tentunya di channel YouTube Hai Hai family wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati